Intro Wali Kota Binjai HMI Daham meresmikan Taman Baca dan Soft Launching Gerakan Nasional Orang Tua membacakan buku tahun 2018. Acara tersebut diikuti oleh seluruh paut yang ada di Kota Binjai dengan dibimbing oleh Bunda Paut Kelurahan dan Bunda Paut Kecamatan Sekota Binjai. Wali Kota Binjai HMI Daham didampingi Bunda Paut Kota Binjai yang juga Ketua PKK Kota Binjai Ibu Haji Lisa Andriani Idaham secara langsung membacakan buku dongeng di depan anak-anak paut Sekota Binjai. Wali Kota Binjai HMI Daham mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari program pemerintah untuk menjadikan generasi muda Kota Binjai lebih baik ke depannya sehingga Kota Binjai bisa berdaya saing. Tandai Kegiatan Literasi ini adalah tindak lanjut dari kegiatan kita yang ada kegiatan kita melakukan pembimbingan atau apa kan keluarganya atau melakukan keluarga baru, pasangan baru. Di sini kita membawa kegiatan lanjutannya adalah lanjutan untuk mendidih anak-anak kita. Yang tujuannya adalah, tujuan bukulnya adalah dari program pemerintah pusat sendiri adalah untuk menciptakan keluarga yang kuat dan saya. Sementara itu, Ketua PKK Kota Binjai Haji Lisa Andriani Idaham memperoleh pihak pengharian dari komunitas Baca Kota Cerdas sebagai Bunda Paut Kota Binjai. Dan mereka paham bahwasannya hari ini tidak ada lagi ibu atau orang tua yang merempet atau selalu memarahi anaknya karena anak ini belum punya pengetahuan yang lebih. harapan kita tinggi sedangkan yang berpikir oleh anak untuk tanggung jawab diberikan kepada anaknya. Dari Binjai, Sumatwa Utara, Tim Meliputan Sibata TV, Salam Sibata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.